Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah SWT Yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun Salah satu mukjizat dari Allah SWT Yang diberikan kepada Nabi Musa Ialah kemampuan membelah lautan Dan juga tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular Lalu sahabat beriman Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton dulu video ini hingga akhir ya Untuk menemukan kisah selengkapnya Berikut kisah Nabi Musa Mukjizat dari tongkat menjadi ular Hingga membelah lautan Versi dari Calm Channel Pada zaman dahulu Negeri Mesir dipimpin oleh seorang Raja Zualim bernama Fir'aun Ia merupakan Raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya Fir'aun juga dikenal sebagai Raja yang sombong Suka memperbudak dan memecah belah penduduknya Serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa Suatu hari Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Magdis yang membakar negeri Mesir Kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel Merasa ada yang janggal dari mimpinya Akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut Dan dikatakan akan datang seorang bayi yang menghancurkan kerajaan milik Fir'aun Dan tanpa pernah diduga ia adalah Nabi Musa Beliau berjuang mengalahkan Raja yang Zualim itu Dengan mujizat tongkat yang menjadi ular bahkan sampai membelah lautan Maka mari kita ceritakan lebih dalam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Mujizat Tongkat Menjadi Ular Mayoritas umat muslim tentu mengetahui kisah Nabi Musa alaihi salam Yang dianugrahi mujizat kenabian berupa tongkat Yang bisa berubah menjadi ular besar Tongkat ini sahabat beriman Yang kemudian digunakan Nabi Musa untuk membelah laut merah Guna menunjukkan bukti kenabian pada kaumnya Dalam Quran disebutkan Mujizat berupa tongkat ular Dan tangan yang bercahaya Diturunkan Allah kepada Nabi Musa Di sebuah tempat bernama Bukit Tursina Bukit Tursina pula lah yang menjadi saksi Bahwa Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah SWT Sahabat beriman Bukit Tursina merupakan bukit Yang ditumbuhi pepohonan buah tin dan zaitun Lalu dimanakah letak tempat itu? Sebenarnya hingga kini letak geografis Bukit Tursina masih menjadi perdebatan Namun sebagian besar ulama dan ahli tafsir berpendapat Bukit itu berada di Baradaya Negeri Syam Atau yang sekarang disebut Surya Yakni di Gunung Az-Zaitun sekitar Baitul Magdis, Palestina Pendapat para ulama itu mengacu pada penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nah sahabat beriman Mujizat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular pun dimulai Ketika suatu hari Raja Fir'aun dengan sombongnya menantang Nabi Musa dengan mendatangkan para tukang sihir untuk melawan kekuatan Musa Para tukang sihir menawarkan kepada Musa siapa yang akan mulai terlebih dahulu Musa memilih para tukang sihir yang akan memulainya Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat ke tengah area pertandingan Tiba-tiba tali temali dan tongkat-tongkat tersebut dalam pandangan Musa Akibat pengaruh sihir berubah menjadi ular yang menjelar kian kemari Maka Musa mulai takut Allah SWT berfirman Setelah mereka berkumpul mereka berkata Hai Musa pilihlah apakah kamu yang melemparkan dahulu Atau kami yang mula-mula melemparkan Berkata Musa Silahkan kamu sekalian melemparkan Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa Seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka Maka Musa merasa takut dalam hatinya Quran Surat Toha ayat 65-67 Sihir tidak bisa merubah kenyataan Tali temali pada hakikatnya tetaplah menjadi tali temali Tidak pernah berubah menjadi ular-ular Ilmu sihir bisa membuat dalam pandangan orang yang melihat tali temali itu berubah menjadi ular Tukang sihir bisa saja menyihir bongkahan batu menjadi emas Tetapi sebenarnya bongkahan batu itu tidak pernah berubah menjadi emas Hanya orang-orang yang kena pengaruh sihir melihatnya seperti emas Kalau sihir bisa mengubah kenyataan sahabat beriman Tentu para tukang sihir di dunia akan menjadi kaya raya Sehingga tidak perlu bersesapaya lagi mencari nafkah Akibat pengaruh sihir Musa menjadi takut melihat ular-ular yang begitu banyak merayap Maka Allah SWT segera menegurnya agar tidak merasa takut Karena yang diberikan kepada Musa yaitu mukjizat tongkat Bisa berubah menjadi ular Yang akan mengalahkan semua itu Allah SWT pun berfirman Kami berkata Janganlah kamu takut Sesungguhnya kamulah yang paling unggul atau menang Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang Quran Surat Toha ayat 68-69 Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular besar Dan menelan semua ular-ular palsu tukang sihir tersebut Allah menegaskan tukang sihir tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat Yang diberikan Allah SWT kepada Musa Para tukang sihir yakin bahwa Musa berada di pihak yang benar Oleh sebab itu serentak mereka bersuju dan menyatakan beriman dengan Tuhannya Musa Yaitu Allah SWT Allah SWT berfirman Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa Quran Surat Toha ayat 70 Tentu saja sahabat beriman Raja Fir'anmar besar Kekalahan para tukang sihir itu saja sudah menamparnya Apalagi sampai menyatakan beriman dengan Tuhannya Musa Para tukang sihir yang berkumpul di arena tahu persis Bahwa apa yang dilakukan Musa sama sekali bukanlah sihir Sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia sihir Mereka bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang bukan Hingga akhirnya Musa dan pengikutnya diancam Akan dibunuh oleh Raja Fir'an Nabi Musa membelah laut Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar Menghadapi Raja Fir'an dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas Tak hanya itu sahabat beriman Semakin hari Fir'an juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran Pada puncaknya Fir'an dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan Hingga akhirnya atas izin Allah SWT Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam Mendengar kabar ini kemarahan Fir'an semakin memuncak Sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya Pasukan Fir'an terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'an hampir menyusuli mereka Pasalnya di hadapan mereka jalan tengah tertutup lautan Kemudian Nabi Musa berkata Sekali-kali tidak akan tersusul sesungguhnya Tuhan ku besertaku Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku Quran Curat Asyu'ara ayat 62 Pada saat itu keadaan benar-benar gentik dan terhimpit Dialami Nabi Musa dan para pengikutnya Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya Setelah itu turunlah wahyu Allah SWT kepada Musa Pukulah lautan itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar Quran Surat Asyu'ara ayat 63 Setelah lautan terbelah sahabat beriman Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas Melintasi jalan tersebut Kemudian disusul Fir'an dan para pasukannya Yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut Akan tetapi lautan telah kembali seperti semula Akhirnya Fir'an dan pengikutnya tenggelam Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam salah satu syurah Yang artinya Dan kami selamatkan Musa Dan orang-orang yang beserta semuanya Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu Sesungguhnya pada saat yang demikian itu Benar-benar merupakan suatu tanda yang besar Atau mukzizat Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman Quran Surat Asyu'ara ayat 65-67 Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman kisah tadi Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari membangunkan channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!